Hai adanya fenomenal social justice warrior atau SJW gadungan saat ini tengah marak di jagad maya social justice warrior merupakan salah satu upaya untuk memperjuangkan keadilan sosial sayangnya ada tangan-tangan nakal yang mengatasnamakan SJW untuk melontarkan hujatan kepada salah satu sosok termasuk selebritas Denny Darko buka suara soal fenomena SJW yang menargetkan anak-anak dari selebritas tanah air di media sosial apapun baca sebuah komen isinya hujatan semua tapi berkedok ngabelein sesuatu fenomena yang lebih mengerikan lagi adalah mereka semua yang bahkan tega mengucapkan sesuatu nggak pantas kepada anak kecil ujar Darni Darko lantas ia pun mengaku miris dengan perkembangan media sosial yang justru banyak disalahgunakan oleh tangan-tangan jahil kita lihat komentar negatif jadi kayaknya media sosial yang dulu itu asyik seru tapi sekarang isinya menjadi orang-orang tosik kata Denny ahli tarot itu juga mengungkapkan anak selebritas tanah air yang kerap menjadi sasaran salah satunya adalah anak dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini terjadi kepada orang-orang yang menghina anaknya Lesti dan Rizky Bilar ucapnya ia tak menapik jika anak Lesti kerap dibandingkan soal fisiknya dengan Rizky Bilar seperti ibu-ibu sosialita youtuber ini kan sering playdate ngajak anaknya terus tiba-tiba ada orang yang ngomong eh anaknya kok item ya eh anaknya nggak kayak bapaknya eh gantengan bapaknya daripada anaknya tuturnya lagi terus dibandingin sama anak yang lainnya hal ini akan sangat menyakitkan hati mereka yang ini sebenarnya adalah haters juga tapi yang nggak masuk akal disini adalah mereka ini haters di satu pihak tapi mereka ini ternyata pendukung atau lovers di pihak lain tutur Denny lantas Denny Darko mengatakan bahwa netizen Indonesia belum siap dengan teknologi yang saat ini ada boleh dibilang teknologi nyanyi kecepatan dibandingkan akhlak mereka tadi untuk mencermati dan menggunakan teknologi akhirnya yang terjadi yaitu mereka lebih barbar teknologi ucap Denny Darko Terima kasih telah menonton!